Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren caras ya luar biasa sobat harus kalian makin panas bumi ini tapi senang sekali saya bisa memulai kegiatan pagi hari dan pagi itu sobat era sekalian sudah menghasilkan beberapa video ya sehingga sobat era sekalian bisa lebih cepat untuk melakukan updating ya karena memang saya katakan saya punya komitmen untuk membalik kerja dan ini sudah konsisten ya selama 5-6 hari terakhir ini jadi no more begadang-begadang ya jam 11 malam tidur saya jadi kalau ada tamu refriharun tolong ya refriharun akan tidur 11 malam kecuali kepepet dengan lain persoalan ya jadi sobat era sekalian ini menarik ya soal survei pembicaraan atau perbincangan saya dengan Zulfan Lindan karena Zulfan Lindan ini eh sangat pendukung Anies diehard ya ya kan kenapa karena ya dia mengatakan tadi eh ternyata ini harga survei pantas Anies tak pernah di atas Oke ya sebenarnya ini sekedar pertanyaan saya tantangan saya kepada Zulfan Lindan ya ketika dia eh apa mengundang saya untuk ke menjadi narasumber lalu saya menchallenge dia kenapa dia menjagokan Zulfan menjagokan Anies waswedan toh dalam survei enggak pernah nomor satu Anissa lalu dia membeberkan biaya survei yang lumayan besar ya luar biasa ya artinya kalau tidak punya backup dana yang besar tidak bisa bekerja sama dengan lembaga survei jangan harap surveinya akan bagus mungkin begitu pesannya tapi saya nggak ngerti juga masa sih survei begitu ya apalagi misalnya penyajiannya itu agak tendensius misalnya ya oke coba kita bacakan ya Wow ternyata segini biaya sekali survei pantas Anies Baswedan tak pernah berada di posisi teratas ya Oke coba kita lihat pengaman politik Refli Harun menyebut bahwa berdasarkan hasil survei dari lembaga-lembaga yang diklaim kredibel Anies Baswedan tidak pernah menduduki posisi teratas ya mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menduduki posisi tiga besar dengan nomor satu antara gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Anies tidak pernah nomor satu dia paling tiga besar jadi nomor satunya itu bergantian antara Ganjar sama Prabowo ucap Refli Harun jadi sobat era sekalian ini tantangan saya kepada Zulfan Lindan yang menjagokan Anies Anda menjagokan seseorang yang tidak pernah nomor satu surveinya kira-kira begitu padahal survei nomor satu itu either Ganjar atau Prabowo Subianto Ganjar Prabowo Ganjar Prabowo bahkan ada yang mengatakan bahwa 6 bulan terakhir itu sudah tidak berubah lagi fix Ganjar nomor satu nah masalahnya adalah this is betul-betul survei survei yang benar ya atau survei yang kemudian ada bohirnya yang kemudian mengarah kepada satu calon nah ini kan this is our question the common question for everybody untuk melihat apakah memang survei itu genuine atau tidak nah bagaimana jawaban Zulfan Lindan eh dayat Anies Baswedan dari partai Nasdem ini yang dari awalnya menjagokan Anies Baswedan tapi kemudian dia mengatakan Anies itu eh sebagai istilah dia apa sebagai antitesis Presiden Jokowi dan langsung disangsi ya ketika berbincang politikus senior Nasdem Zulfan Lindan pun menanggapi keresahan Refli Harun terkait hasil survei Anies Baswedan ini nggak resah saya mancing-mancing pertanyaan saja ketika berbincang dengan Refli Harun Zulfan Lindan mengatakan bahwa pendanaan dari lembaga survei tersebut tidak diketahui karena satu survei saja bisa memakan dana 300 hingga 1 miliar 300 juta ini bis kelasnya bukan kelas nasional tahun A kelasnya kelas lokal biasanya ya kelas untuk kepala daerah tapi kalau kelas surveinya presiden itu minimal 1 M lah ya minimal 1 M Oke sampai hari ini Oke start ya sampai hari ini selalu ganjar nomor 1 kan Anies nggak pernah nomor 2 juga nomor 3 kita nggak tahu nih survei ini ucap Zulfan yang dikutip dari YouTube Refli Harun eh ya kayak Pak Refli bilang tadi ini siapa akan declare siapa yang bayar sih survei ini kan survei ini sekali survei aja bangsa 300 sampai 1 miliar saya kira tambahnya jika lembaga-lembaga tersebut melakukan survei sekitar 10 kali maka akan membutuhkan biaya kurang lebih 10 miliar dan tidak mungkin gratis kalau 10 kali pakai survei 10 miliar mereka kan nggak mungkin membuat survei ini gratis oleh karena itu kalau saya sebenarnya sekali-sekali kita terobos calon presiden kita nggak usah pakai survei pungkasnya Oh ya sama ada sekalian dah itu tadi dari Zulfan Lindan ya memang survei ini mengesalkan dan meresahkan kadang-kadang kadang-kadang tapi mengesalkan dan meresahkan yang surveinya dibawah tapi memang dalam kasus DKI itu margin of errornya kebangetan ya kebangetan margin of errornya kenapa ya itu seperti dikatakan oleh Rizal Ramli waduh kesalahannya berapa ratus persen itu margin of errornya berapa lalu angkanya jauh berbeda ya jadi bagi Rizal Ramli survei bukan patokan tapi kalau saya ingin jalan tengah ya saya lihat mereka tidak mungkin juga ya sama sekali menghilangkan kredibilitasnya kecuali survei yang abal-abal jadi kita harus jeli jelinya begini kita harus lihat berapa beda angkanya apakah masih dalam jangkauan margin of error lalu yang kedua adalah yang juga kita lihat adalah eh apakah sumber pendanaannya dari salah satu kandidat karena kalau dia salah satu kandidat ada kecerungan bias ya atau misalnya respondennya itu itu saja nah itu juga bermasalah karena itu itu sebenarnya memang ah bagi pencerdasan masyarakat jadikan survei itu sebagai ini saja sebagai apa jadikan survei itu sebagai patokan untuk kita melakukan analisis lebih lanjut nah cuman masalahnya adalah kan tidak semua masyarakat cerdas ada sebuah teori pemilu yang mengatakan bahwa masyarakat itu tidak ingin suaranya sia-sia mereka tidak ingin memilih orang yang di persepsi tidak akan menang karena itu mereka cenderung akan numpuk di orang yang di persepsi bakal menang sekali lagi di persepsi bakal menang jadi sobat eras kalian kita harus memahami ini sebagai sebuah fenomena pemilu yang terjadi dimanapun karena itu selalu saja kadang-kadang survei itu dia juga campaign manager katanya survei di tangan kanan kemudian kemudian campaign manager di tangan kiri gitu kira-kira gitu jadi dua-duanya mereka lakukan karena itu jangan heran kalau surveinya pasti tidak akan seobjektif-objektifnya meneropong realitas adanya tapi ya mungkin sedikit di sedikit di ini lah ya oke coba kita bacakan sedikit ya hasil survei abal-abal ini untuk memenangkan yang membayar rakyat jangan percaya suprei-supret ya kan daripada survei anggaran itu lebih baik ke masyarakat untuk pelatihan UMKM lebih bermanfaat kemudian bang metode survei itu seperti apa yang disurvey itu siapa atau orang yang di pinggir jalan tiba-tiba ditanya kamu pilih Wowo Anis atau Ganjar dari 270 juta orang Indo yang disurvey hanya 1200 apakah akurat ya sekali lagi tentu ada metodanya sendiri ya ada ilmunya sendiri cuman masalahnya adalah yang kita tuntut itu ada kejujuran survei satu yang kedua sumber dananya itu dari mana selama surveyor itu tidak meneklir dananya dari mana sukar kita mempercayainya kan karena pasti akan bias dengan orang yang mengeluarkan dana ngapain survei mahal-mahal yang penting beri masukan kepada rakyat melalui relawan bahwa kita memilih berdasarkan rekam jejak ya itu adalah tugasnya relawan tugasnya tim kampanye tapi survei tidak tugasnya beda lagi ya gitu oke survei hanya mengutip dari segi lintir orang kok kemudian berani ujuk-ujuk mengatakan Singanu nomor satu ya percaya tukang basuh daripada tukang survei ya sejak lahir sampai sekarang saya gak pernah percaya yang namanya survei saya gak percaya survei dari bazar RP kemudian apa lagi ya jangan percaya sama survei pesanan semua masalah kan harus cerdas dan objektif jangan ikut survei hari gini percaya pada survei pilih presiden harus berprestasi jujur amanah tidak korup tidak seraka ya jadi sebenarnya ya kita harus melakukan yang namanya political education yaitu pendidikan politik yang baik pendidikan politik yang mencerdaskan rakyat sehingga mereka memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional yang masuk akal ya yang berakal kenapa begitu karena kalau mereka pertimbangannya emosional maka akan terpilih lah presiden yang tidak punya kapasitas tapi kuat diisi tas kira-kira begitu yaitu karena didukung oleh konglomerat mau berkompromi dengan Taipan dengan konglomerat maka yang terjadi adalah kita memiliki presiden atau penguasa yang apa ya yang takut tunduk pada oligarki terutama oligarki bisnis nah kita menginginkan seperti kata EF ya dalam setiap pemerintahan itu ada oligarki selalu persoalannya adalah apakah oligarki itu bisa mengendalikan penguasa atau sebaliknya penguasa yang mendalikan oligarki nah kita ingin penguasa yang mendalikan oligarki bukan oligarki yang mengendalikan penguasa sehingga dengan demikian kita bisa berharap bahwa oligarki itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa secara apa ya secara positif ya sebagai contoh beginilah kalau kita bicara tentang penguasaan ekonomi itu 5 keluarga saya lihat data ya itu menguasai 40% GDP bisa dibayangkan kan kalau kemudian 5 keluarga menguasai 40% GDP kalau dia berada di belakang salah satu calon maka dia bisa support habis calon tersebut dan kita tahu biaya pilpres itu triliunan tidak 100-200 miliar sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa nyalon yaitu orang-orang yang di backup oleh kekuasaan finansial daripada cukong tersebut maka mau itu Anis mau itu Ganjar mau itu Prabowo pasti harus ditopang oleh cukong-cukong tersebut dan cukong-cukong tersebut biasanya bermain di 2-3 kaki kalau 3 calon mungkin 3 kaki sehingga siapapun yang menang maka dialah yang kemudian akan untung dia tidak akan katakanlah dipojokkan karena dia merupakan orang yang ikut memenangkan ya biasanya sana kasih sini kasih hanya mereka punya preferensi siapa yang akan dimenangkan akan diberikan uang yang lebih besar jadi sahabat era sekalian paling penting adalah harus ditumbuhkan kekuatan rakyat yang bisa mengalahkan para oligarki ini termasuk kepentingan untuk merekayasa hasil pemilu melalui jenjang penghitungan suara yang bertingkat ini termasuk juga oligarki yang mampu membeli dan membayar state apparatus untuk berpihak kepada salah satu calon jadi PR kita adalah bagaimana menumbuhkan kekuatan rakyat kepada calon siapapun mau anis mau ganjar mau Prabowo agar mereka-mereka yang terpilih ini terhindar dari jepitan atau lilitan oligarki karena didukung oleh rakyat secara jenuin itu ya sahabat era sekalian jadi bagaimanapun pemilu itu membutuhkan banyak uang dan kita harus realistis semua calon pasti berhubungan dengan para pemilik modal para bohir para taipan para cukong tapi sekali lagi kita berharap integritas calon itu teruji ketika dia memimpin yaitu dia tidak dikendalikan oligarki tapi bisa mengendalikan oligarki atau paling tidak bisa bergain secara seimbang dengan para oligarki tersebut siapa orangnya ya kita tunggu saja mudah-mudahan pada tanggal 14 Februari 2024 orang tersebut terpilih dan dipilih oleh rakyat Indonesia bukan dipilih dan terpilih oleh komisi pemilihan umum itu saja sahabat-sahabat saatnya kita masuk ke dalam sudah makin panas bumi semakin panas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keeo 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 Terima kasih.